Intro Wayang kulit mempunyai arti filosofi yang cukup bagus yaitu berbeda-beda. Sama halnya dengan kita, berbeda-beda tetapi saling melengkapi dan memberikan esensi keindahan pada setiap tokohnya. Keindahan wayang kulit melalui detail pahatannya saat ini masih diminati pecintanya. Perajin wayang kulit asal Yogyakarta, Sulistio, 50 tahun menuturkan peminat wayang kulit saat ini cukup banyak. Namun jumlahnya memang tidak sebanyak dulu. Terima kasih telah menonton! Pria yang sudah 30 tahun menjadi perajin wayang kulit ini, Berharap agar generasi muda terus melestarikan budaya wayang kulit. Sebab dua yakin dua dekade lagi akan hilang jika tidak ada yang melestarikan. Sedangkan orang-orang di luar negeri seperti Eropa sangat berminat dengan wayang kulit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Sulis menambahkan dukungan pemerintah cukup membantu. Sebagai contoh, saat ini Museum Sonobudoyo, Yogyakarta satu-satunya yang menyediakan pertunjukan wayang kulit secara rutin dari hari Senin sampai Sabtu dari pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Yang menambahkan, seniman wayang kulit saat ini mulai berkurang karena hidup seniman tidak terlalu menjanjikan. Hal ini menjadi ketakutan tersendiri bagi Sulis. Harga wayang kulit saat ini berkisar antara 200 ribu hingga 1 juta rupiah per wayang, tergantung pahatan dan detail pekerjaan. Pembuatan wayang kulit sendiri memakan waktu sekitar 10 hari untuk satu wayang kulit pertunjukan. Terima kasih telah menonton!